We up, Womentok Entertainment News Update kembali lagi. Kali ini kami membawa informasi tentang salah satu drama Korea yang sedang ramai jadi perbincangan karena dianggap melecehkan Indonesia yaitu Rekord Boys. Drama Korea tentang olahraga badminton ini dianggap merendahkan citra Indonesia, apalagi drama Korea kini sudah mulai ditonton di berbagai belahan dunia. Kejadiannya tepat di episode 5 ketika Han Se-Yoon yang diperankan aktris muda Lee Jae-in mengikuti pertandingan bulu tangkis di Jakarta. Apa saja poin-poin yang membuat warganet Indonesia geram? Sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe youtube channel womentok.com Kelukan Fasilitas di Indonesia Di episode 5 ada adegan saat kepala pelatih Fang yang diperankan oleh An Naisang kesal dan mengeluh tentang fasilitas yang disediakan Indonesia. Ia mengatakan penginapannya tidak bagus dan mengatakan kalau di Indonesia berlatih di tempat pertandingan sedangkan update lain berlatih di tempat latihan tua tanpa asing. Menuduh Indonesia Curang Dialog selanjutnya mengungkapkan kalau masalah penginapan dan tempat latihan itu sengaja dilakukan karena tim Indonesia ingin mengalahkan perwakilan Korea Selatan yaitu Han Se-Yoon. Hal ini dinilai memberikan penilaian sepihak serta tuduhan yang mengada-ngada. Takut teriakan penonton Indonesia Adegan di Reket Boys berikutnya yang mengundang kontroversi adalah saat Han Se-Yoon sedang beristirahat di kamar. Rekan satu timnya yang diperankan oleh Soe Arin mengungkapkan kalau ia takut dengan teriakan dan ejekan dari penonton Indonesia di lapangan. Penonton Indonesia dibilang tak tahu sopan santun Adegan berpindah saat momen pertandingan Han Se-Yoon melawan perwakilan Indonesia Ivana Putri yang diperankan oleh Ko Su Bin. Saat penonton bersorak kencang mendukung Putri, pelatih Fang menganggap itu sorakan ejekan. Salah satu pelatih mengatakan bahwa tidak sopan mengejek saat ada yang gagal dan pelatih Fang mengatakan secara tidak langsung kalau penonton Indonesia tidak tahu sopan santun. Sampaikan permohonan maaf Penonton Indonesia yang merasa tersinggung kemudian membanjiri unggahan Reket Boys di Instagram SBS dengan banyak ungkapan kemarahan hingga masuk berita lokal di Korea. Tim produksi pun akhirnya meminta maaf atas hal tersebut di kolom komentar yang sama. Namun hal itu tidak menyerutkan amarah warganet Indonesia karena permintaan maaf itu dianggap tidak serius. Rating Tetap Tinggi Meski sudah dapat hujatan dari penonton Indonesia hingga ulasan buruk di beberapa website, drama Korea Reket Boys tetap mendapat respon positif dan rating yang tinggi. Di episode terbarunya, drakor ini menepati posisi pertama untuk geretan drama yang tayang hari Senin dan Selasa dengan rating di atas 5%. Gimana nih pendapat kalian soal kontroversi drama Korea Reket Boys ini? Kamu sudah nonton belum dramanya? Yuk share pendapatmu di kolom komentar!